Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Campurjo merupakan daerah persisi-persi utara Dengan hasil tangkapan ikan yang sangat beragam, salah satunya adalah orang kucing Hasil tangkapan orang kucing di desa Campurjo mencapai 5 ton dalam 1 bulan Sedangkan kulitnya sebesar 40% Selama ini pemanfaatan orang kucing hanya sebagai dagingnya saja Bahkan harga 1 bak orang kucing hanya berkisar 5.000 rupiah Kulit orang kucing biasanya dibuang begitu saja Di sisi lain air bersih di desa Campurjo saat ini sangat minim Karena air sumur yang ada warna kekuningan dan keru Air keru bisa jadi berbahaya jika digunakan dalam aktivitas sehari-hari Sehingga penjenian air perlu dilakukan Oleh karena itu, saya Sofie Oleh Ramadhani Dan saya Anissa Om Staljana Kami dari SMP Muhammadiyah 13 Campurjo Dengan bangga mempersembahkan kucing purifier Intro Pemanfaatan kitosan dari limbah kulit orang kucing Atau skala mantis sebagai kola gulen penjenian air di desa Campurjo Rumusan masalah pada penelitian kami adalah Satu, bagaimana cara pembuatan kucing purifier dengan memanfaatkan limbah kulit orang kucing Kucing Dua, bagaimana cara kerja kucing purifier dalam menjernikan air Tiga, bagaimana efektivitas kucing purifier dalam menjernikan air Batasan penelitian kami adalah Orang kucing skuil mantis yang digunakan adalah hasil tangkapan nelayan desa Campurjo Air yang menjadi sampel penelitian kami adalah air sumur warga RT4B dan RT6 Cara pembuatan alat yang kami gunakan adalah Satu, kompor Dua, gelas ukur Tiga, corong Empat, pengadu Lima, meraca Enam, oven Tujuh, lumpang dan alu Bahan yang kami gunakan adalah Satu, kulit orang kucing Dua, HCL 1 moral Tiga, NaOH 3,5% Empat, NaOCL 0,351% Lima, aqua des Enam, air sampel dari RT4B dan RT6 Desa Campurjo Tujuh, kertas saring Satu, persiapan Mencuci kulit orang kucing Sampai bersih Merebusnya dalam air mendidih selama 15 menit Lalu mengeringkannya dan menghaluskan Dua, deproteinasi Mencampur kulit orang kucing Dan dengan larutan NaOH 3,5% Lalu memalaskannya selama 2 jam Lalu mengambil endapan dan mencucinya Hingga pH netral Lalu mengeringkannya akan dihasilkan kitin Tiga, deacetilasi kitin menjadi kitosan Mencampur dan memanaskan kitin dengan larutan NaOCL 0,351% Dan menyaring endapan Selanjutnya, menyaring dan mengeringkan Sehingga mendapatkan kucing purifier Cara kerja kucing purifier Kami mengambil dua sampel air di RT4B dan RT6 Mencampurkan sampel air dengan kucing purifier Lalu mengamati perubahan Hasil yang kami dapatkan adalah Air sampel yang diberi Tambahan kucing purifier menjadi lebih jenis Dan terdapat endapan Kucing purifier merupakan koagulan yang tidak terionisasi Dengan baik di dalam air Sehingga tidak merubah pH yang begitu besar pada sampel air Cara kerja kucing purifier ini Dengan mengganggu kestabilan partikel koloid Kitosan bersentuhan dengan partikel koloid Sehingga beberapa gugusan menempel pada permukaan partikel Dan sisanya tetap berada pada larutan Kemudian, partikel tersebut akan terikat Dan membentuk flok yang lebih besar Sehingga dapat membawa polimer ke bawah untuk diendapan Simpulan pada penelitian kami ini adalah Kitosan yang berasal dari limbah kulit orang kucing Dapat dijadikan sebagai koagulan alternatif Karena sifatnya tidak beracun Mudah terdekorasi Dan bahan bakunya mudah didapatkan Pemanfaatan kitosan sebagai kucing purifier Dapat memberikan keuntungan bagi lingkungan Antara lain, mengurangi limbah kulit orang kucing Mengolah limbah padat menjadi bahan yang lebih bermanfaat Dan efektif dalam proses penjernian air Karena manfaatnya yang besar Kami berharap penelitian tentang kucing purifier Masih perlu dikembangkan Agar dapat diproduksi dalam skala besar Dan dimanfaatkan oleh luas Tidak hanya dicampur sejauh saja Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!